Intro Ayo simpan hartamu di langit Infak dan Sodakoh Bank Syariah Indonesia Nomor Kening 103-520-8287 Bank Muamala Nomor Kening 301-021-5555 Atas nama Yayasan Khalid Basalama Jazakumullahu Khairan Baik saya akan masuk ke materi kita Teman-teman sekalian insyaAllah Sebagaimana sudah saya bahasakan tadi di awal Pembukaan, kajian bedah kita Riyadus Salih yang tulis oleh Imam Noe Dan kita masih dalam bab yang sama Pada yang Rabu lalu dan beberapa Rabu Yang sebelumnya, keutamaan Zuhud di dunia, dan terus saya ingatkan Kalau Zuhud adalah bagian daripada Agama Islam, dan makna Zuhud adalah mendahulukan akhirat Dari dunia, artinya Sebagai seorang Muslim kita tanamkan Dalam diri kita ada kehidupan abadi Di sana, yang merupakan target utama Ada surga yang penuh dengan Kenikmatan Semua ayat-ayat Al-Quran Dan juga hadith-hadith Nabi S.A.W. Menggambarkan tentang surga Semuanya isinya kenikmatan Baik kebun-kebunnya Istanahnya Dipan-dipannya Permadaninya Pelayan-pelayannya Segala macam hal Dan yang luar biasa Allah tutup firmannya Di ayat Al-Quran Ayat-ayat Al-Quran tentang surga Dengan kata Mereka akan kekal selamanya Di dalamnya Maka Ini teman-teman sekalian Yang merupakan target utama Setiap Muslim Sementara dunia Kita jadikan ajang Untuk mendapatkan yang terbaik Di sana nanti di akhirat Karena kita diciptakan di sini Di muka bumi ini Sebagaimana Allah sebutkan Dalam surah Al-Zahriyat Surah nomor 51 Ayat 56 Aku tidak menciptakan jinnan manusia Di muka bumi ini Kecuali untuk beribadah kepada aku Jadi memang tujuan kita ada di sini Adalah untuk ibadah Kepada Allah Al-Zahriyat Ya solat Ya puasa Ya zakat Ya berbahagia sama orang tua Berbuat baik pada tetangga Dan semua amal-amal soleh Yang baik Yang kita dianjurkan Untuk kita lakukan Itu tujuannya Serta juga kita menjauhi Semua apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang Kalau Anda sudah Memaksimalkan dunia Menikmati yang halal Mengerjakan perintah Meninggalkan yang dilarang Maka Anda sudah mendapatkan Kebahagiaan dunia Karena orang beriman Boleh makan daging Boleh makan apa saja Kecuali yang diharamkan Boleh minum Kecuali yang diharamkan Boleh berpakaian Kecuali yang diharamkan Dan hal-hal yang haram ini Boleh bergaul Boleh mencari pendapatan Boleh mengejar prestasi Tapi yang penting Yang halal Jauh yang haram Dan haram ini sesuatu Yang sangat sedikit Sebagai ujian saja Bagi orang-orang Apakah ya Mereka patuh kepada Allah Atau tidak Ya Dan itu Anda dapat kebahagiaan dunia Dan di akhirat juga Anda akan dapatkan kehidupan Yang luar biasa Ya Sampai Nabi S.A.W. Menggambarkan Perumpaman dunia kalian ini Dibandingkan akhirat Ya Itu seperti telunjuk kalian Yang kalian celupkan ke dalam Ya Lautan kemudian diangkat Lihatlah Ya Berapa banyak Air yang tertinggal Tidak saat di jari seseorang Ya Dia sedikit sekali Dan secepat kering Maka lautan yang luas Itu adalah kehidupan akhirat Ya Makanya para syuhada Para orang-orang yang mati syah Di zaman Nabi S.A.W. Nabi S.A.W. Menggambarkan Ya Bahwasannya teman-teman kalian ini sekarang Pada saat syuhada Uhud dikumpulkan Dia mengatakan Mereka berbicara sama Allah Dan Allah tawarkan kepada mereka Mau apa lagi Oh ya hamba Aku minta Setelah mereka lihat semuanya Apa yang Allah berikan Karena mati syahid Maka mereka mengatakannya Ya Allah Kami tidak minta apa-apa Kecuali Engkau kembalikan kami ke dunia Engkau hidupkan lagi kami Lalu kami dibunuh lagi Ya Jadi mereka merindukan prosesi pembunuhannya itu Jadi ditusuk Ditembak Itu saja Yang hitungan beberapa detik Itu sudah cukup membuat Seluruh apa yang Allah janjikan Untuk para syuhada Ya Istana yang mewah Dayang-dayang Pelayan-pelayan Segala macam Dan kekal selamanya Itu mereka dapatkan Jadi Seorang umat harus tanamkan itu Target kita adalah Akhirat Itu kurang lebih Makna zuhud Dan Sudah sering kami luruskan Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia Untuk akhirat Ingat Tapi mendahulukan akhirat dari dunia Karena ada sebagian orang Akhirnya Bajunya kotor Penampilannya kumuh Ya Tidak mau kenal lagi Peristasi dunia Walaupun itu halal Ya Hanya karena mengatakan zuhud Ini pemahaman yang perlu Diluruskan Ya Allahu'alam ini Pembukaan kita InsyaAllah Dan kita akan masuk Di bahasan kita sekarang Di hadith 485 Ya Urutan dari awal kita belajar Dan kita insyaAllah akan tutup Ya Pada kesempatan ini Hadith-hadith semua yang membahas Atau yang sisa daripada Bahasan insyaAllah Di bab ini ya Saya bacakan hadith 485 Berbunyi dari Ka'abi bin Iyad Radiyallah anhu Beliau berkata Saya mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda Innalikulli ummatin fitnah Fitnatu ummatil mal Sesungguhnya Masih-masih umatku Memiliki fitnah Dan fitnah umatku Adalah harta dunia Diriwayatkan oleh Tirmidhi Dan beliau mengatakan Hadith Hassan Suhih Hadith ini Teman-teman sekalian Wasiat dari baginda Nabi S.A.W. Untuk mengingatkan Kepala kita Bahwasannya Setiap umat itu Punya ujian Fitnah itu ujian Ya Artinya ada Sesuatu yang Mendominasi Mereka Seperti di Bani Israel Itu terkenal dulu Fitnah mereka Pada wanita Ya Walaupun Kita ini umat M.A.W. S.A.W. Juga masih tetap ada Fitnanya wanita Karena kapan wanita Keluar dengan Terbuka auratnya Dengan kecantikannya Dengan wanginya Maka akan jadi fitnah Akan jadi ujian Terhadap keimanan Kaum laki-laki Gitu kan Tetapi Nabi Muhammad S.A.W. Mengatakan Untuk menjelaskan Sini yang Mendominasi Yang mendominasi Ya Dari umat ini Adalah Fitnah harta Kapan sudah bicara Harta Ya Juga disini Masuk namanya Masuk dalam Jabatan Karena jabatan itu Berhubungan dengan Pendapatan Gitu kan Maka disini Mereka sudah Tergoyah Imannya Ini menjadi ujian Yang sangat berat Makanya Bila mengatakan Setiap umat punya fitnah Ada ujian-ujian Yang berat bagi mereka Yang banyak mereka Hanya terjerumus Dalam pelanggaran Dan fitnah umatku Diharta Fitnah umatku Diharta Ada orang Dia bisa Menahan syahwatnya Dari lawan jenis Dari kaum muslimin Gak mau berinteraksi Sama lawan jenis Tidak tergoda Dengan zina Gitu kan Tapi Di saat dia diberikan Sebuah jabatan Atau sudah berbicara Tentang masalah Income Bisnis Maka ini sudah berbeda Seringkali bahkan Anak menagi Uang dari orang tuanya Ya Seringkali cekcok Suami istri Yang harusnya mereka Merupakan satu tim Hanya karena harta Ya Seringkali cekcok Antara seorang teman Dengan temannya Hanya karena harta Padahal Ajaran Nabi S.A.W. Agar kita selamat Dari fitnah ini Ada Dengan cara Rutin bersedekah Memberi Ya Dengan begitu Kita akan selamat Dari fitnah harta Bagaimana Tolha Bin Ubaidillah Radiyallah Adul Rahman Ibn Auf Radiyallah Dan beberapa Sahabat-sahabat Nabi yang lain Mereka justru gelisah Di saat harta Mereka melimpa Di rumah mereka Mereka coba Berusaha Agar harta tersebut Dikeluarkan Ya Disedekahkan Di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang yang suka Bersedekah Selama dari fitnah harta Karena dia tidak Dia tidak mungkin Bersedekah Kecuali memang Dia tidak mencintai Harta tersebut Dia justru sengaja Untuk membuat harta itu Bukan hal yang harus Selalu disimpan Ditabung Islam tidak pernah Mengatakan Tabunglah Untuk masa depanmu Tapi Islam Menyuruh sedekahlah Dan tidak bisa ketemu Antara tabungan Dengan sedekah Artinya kita disuruh Hutin untuk Mengeluarkan Harta Agar kita panin Pahalanya di akhirat sana Dan juga Terkikislah Fitnah harta ini Yang merupakan Fitnah terbesar Bagi umat Islam Ya Umat Islam Berapa banyak Di depan mata Subhanallah Sahabat dengan sahabat Jadi rusak hubungannya Hanya karena Masalah harta Tadinya mereka bersahabat Sangat akur Sangat baik Begitu Masuk dalam satu Ikatan Akat Bisnis Maka Selesai Ujungnya ribut Kecuali orang yang betul-betul Bertakur kepada Allah Subhanallah Dia adil Dia juga Jujur Nah ini semua Tidak menyalahgunakan Harta Nah ini baru Baru kemudian InsyaAllah bisa ditemukan Hal-hal yang baik Di situ Kalau enggak Maka bisa pecah Ya Maka bisa pecah Berapa banyak Saya temukan rumah tangga Suami istri saling hitung-hitungan Ya Sampai dianggap utang Bukankah ini Tim Bahkan tidak pernah Ada yang boleh melihat Seluruh tubuh Kecuali pasangan kita Bagaimana bisa Suami menganggap Istrinya utang Atau istri menganggap Suaminya berutang Di saat suami Belum bisa memberikan Anda nafkah Karena kondisi ekonominya Anda memalumi Anda rangkul dia Anda mengatakan kepada dia Sabarlah InsyaAllah Allah Berikan kita rezeki Saya dukung dengan doa Maka dia makin semangat Mencari rezeki Tapi banyak diantara kita Tidak seperti itu Bahkan tidak mau tahu Gitu kan Apakah suaminya ini Ada income atau tidak Suaminya sudah menjelaskan Betul-betul Saya bulan ini Di PHK misalnya Atau saya begini dan begitu Ada diantara mereka Bahkan mengajukan percerian Padahal ini ujian Yang datang Gitu kan Jangan sampai fitnah harta ini Mengganggu kita Teman-teman sekalian Ya Betul juga orang tua Sama anak Umumnya si orang tua Ke anak Tidak ada masalah Tidak ada sebagian orang tua Begitu Yang menganggap utang Anaknya Dia sudah kasih Lalu dia mengatakan utang Ada juga anak Nagi orang tuanya Banyak kasus terjadi Dan dilemparkan pertanyaan Dalam pengajian-pengajian Di majelis kami Dan ini termasuk Terkena fitnah Harta tersebut Kapan Anda Tidak peduli Dengan harta itu Dalam arti kata Kapan harus disedekahkan Setiap saat Anda siap Ya Hilang pun dari Anda Karena banjir Lonsor Bencana alam Intinya Dicuri Anda biasa saja Anda bukan jadikan sebagai Sebuah beban Maka arti Anda sudah Tidak kena fitnah harta itu Tapi kapan Anda Betul-betul sampai Tidak bisa tidur Hanya kerana Handphonenya hilang Hanya kerana Dompetnya hilang Padahal Anda sudah Ikhtiar Anda sudah coba cari Sudah coba Tetapi sudah hilang Seorang mu'min beda Dia akan mengatakan Inna lillahi wa inna ilahi raji'un Dia akan kembalikan kepada Allah Kami milik Allah Kami kembalikan kepada Allah Allah ma'jurni fi musibati Wa khlifni khairam inha Ya Allah berikan aku Pahala terhadap musibaku ini Ya Dan gantikan aku yang lebih baik Daripadanya Kata Nabi SAW Allah akan ganti Kalau dia baca dua ini Kesedihannya menjadi kegembiraan Orang mu'min Mengembalikan kepada Allah Sambil dia ikhtiar Tapi kalau tidak ditemukan Selesai Tidak akan kita temukan Orang yang tidak kena Fitnah harta ini Dia akan terus berbicara Tentang masalah Barangnya yang hilang Tidak selesai Coba ikhtiar Tidak temunya sudah Dia coba ikhtiar Mencari untuk mendapatkan Yang baru Makanya Sa'id bin Musayyib Sa'id bin Musayyib Rahimahullah Seorang ulama tabibin Mengatakan Aku telah bertemu Dengan satu kaum Maksudnya para sahabat Nabi Ridwan wa'alehim Yang mereka sama sekali Tidak pernah merasa terganggu Bila ada Sesuatu yang berhubungan Dengan urusan dunia Harta dunia ini Hilang dari mereka Tapi mereka justru terganggu Kalau ada yang luput Di antara mereka Ibadahnya Luput satu kali Tidak solat Subuh bercama Di masjid misalnya Atau luput Dari zikir Yang rutin dia kerjakan Atau doa Atau bakti Sama orang tua Baru mereka sedih Nah itu Sifat orang-orang beriman Harta boleh kita milikin Dan kita gunakan Untuk kebaikan Kata Nabi S.A.W Ni'ma malu salif Yadi abdis salih Sebaik-baik Harta Yang salih Yang harta yang halal itu Berada di tangan Hamba yang salih Karena dia akan gunakan Untuk ketaatan kepada Allah S.A.W Kita ambil pelajaran Dari hadith ini Bahwasannya Allah S.A.W Yang pertama tentunya Pelajaran pertama Allah S.A.W Memberikan ujian Untuk setiap umat Walaupun dalam hadith ini Tidak disebutkan ujian Umat-umat sebelum kita Secara rinci Tetapi ada hadith yang menjelaskan Kalau kayak dibanding Israel Fitnah mereka adalah Wanita Dan ini maksudnya Mendominasi Walaupun di masa itu Juga ada orang yang minum khamar Ada orang yang membunuh Ada fitnah-fitnah yang lain Yang diharapkan Supaya mereka jangan terjerumus Tapi mereka terjerumus Cuma ada yang mendominasi Nah umat ini Pelajaran yang kedua Khusus untuk umat Islam Fitnah mereka diharta Dan sudah kami sampaikan tadi Bagaimana caranya Supaya anda tidak Terkena fitnah harta ini Kita akan masuk ke hadith selanjutnya Hadith nomor 486 Dari Abu Amr Dan ada yang mengatakan juga Abu Abdillah Ada juga mengatakan Abu Laylah Uthman bin Affan Raja Allah Bahawa Nabi SAW Bersabda Laisal ibn Adam Hakkun Fi siwa hadhir khisal Baitun yaskunuhu Wathawbun yuwari awratahu Waljilful khubsi walma' Hadith ini Dari bayatkan Terimili Dan beliau menyatakan Hadith ini Suhih Kemudian Terimili berkata Saya bacakan dulu Keterangan di bawah Saya mendengar Abu Daud Suleiman bin Salim Al-Balkhi Berkata Saya mendengar Al-Nadhar bin Shumail Berkata Al-Jilfu Adalah roti Yang tidak pakai lauk Yang lainnya berkata Roti kering yang keras Al-Harawi berkata Yang dimaksud disini adalah Wadah roti Atau Al-Jawaliq Dan Al-Khurju Wallahu'alam Kata beliau begitu Baik Ini keterangan sedikit Dari At-Tirmili Kita akan coba Baca Terjemahan Dari hadith ini Laisal ibn Adam Hakkun Fi siwa hadhir khisal Anak Adam Tidak memiliki hak Selain yang berikut ini Baitun yaskunuhu Rumah yang dia tempati Wathawbun yuari Auratahu Pakian yang menutup Auratnya Wajilful Khubsi Walma' Dan roti tanpa lauk Juga air Hadith ini Teman-teman sekalian Digambarkan Di dalamnya oleh Nabi Sallallahu Al-Hadih wasallam Tentang apa yang Dibutuhkan oleh Anak Adam Supaya roda kehidupannya Bisa berjalan Ada tiga hal Yang disebutkan disini Yang pertama adalah Tempat tinggal Baitun yaskunuhu Yang kedua adalah Thawbun yuari auratah Baju yang dia gunakan Supaya tertutup auratnya Dan yang ketiga Wajilful khubsi walma' Roti sama air Roti sama air Baik Ini secara umum Ya Makna daripada hadith Kita akan coba Masuk dan mengambil Mutiara dari hadith ini Yang pertama Yang kita lihat Dari sanatnya ya Disini Ada Dari Abu Amr Atau Abu Abdillah Atau Abu Laylah Nah disini Kunia Atau julukan ini Dinisbatkan kepada Uthman bin Affan Radiyallahu Berselisi orang disini Karena Uthman bin Affan Punya banyak anak Dan ini bagian daripada Hal yang dianjurkan Dalam Islam Untuk memakai kunia Atau julukan Seperti Nabi Muhammad S.A.W. punya Julukan Abu Al-Qasim Karena anak pertama Laki-laki dulu Namanya Al-Qasim Dan umumnya Orang dinisbatkan kepada Anak laki-laki pertamanya Jadi misalnya Anda punya anak pertama Abdullah Anda berikan nama Walaupun Anda punya anak Setelahnya 5-6 Tetap Anda dipanggil Abu Abdillah Untuk bapaknya Ibunya dikatakan Ummu Abdillah Kalau Anda punya Anak perempuan Saja Maka diambil Nama anak perempuan Yang pertama Misalnya Anda punya Nama anak perempuan Anda Aisyah Selainnya juga Anak-anak perempuan Anda dipanggil Abu Aisyah Atau Ummu Aisyah Kalau misalnya Anda punya Anak laki-laki Sama anak perempuan Kalau anak perempuannya Duluan Misalnya Anda punya Tiga orang anak Dua anak perempuan pertama Dua anak pertama Perempuan Anda namakan Aisyah sama Hafsa Misalnya Yang ketiga Anda namakan Yusuf Anak laki-laki Di sini Anda Dinisbatkan kepada Anak laki-laki Anda Jadi kalau ada Anak laki-laki Maka penisbatan Kepada anak laki-laki Boleh juga Dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala Seseorang Walaupun belum menikah Atau tidak punya anak Menggunakan kunya Yang dia berharap Kalau Allah berikan dia anak Dia akan berikan nama itu Diambil daripada Hadith Bukhari Bagaimana Aisyah Radio Allah Meminta izin Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk Menggunakan kunya Dipanggil Ummu Abdillah Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Izinkan Tidaknya Aisyah Berharap Kalau Allah berikan anak Nanti dia ingin memberikan Nama Abdullah Tetapi tentu Allah belum takdirkan Beliau punya Anak Ini pelajaran pertama Kemudian pelajaran yang kedua Adalah Potongan Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak ada hak Anak Adam tidak memiliki hak Selain yang berikut ini Maksudnya Hak untuk menuntut Kepada Allah Lebih Ya Dia boleh Menikmati apa saja Tapi bukan hal yang mendasar Artinya gini Tidak Tidak ada Sesuatu yang perlu Seseorang Menganggap itu Harus dia segera Dapatkan Kecuali tiga hal ini Kalau dia sudah punya tempat tinggal Yang dia bisa bernaung padanya Walaupun itu Cuma kontrak Kos-kosan Misalnya Kalau dia sudah punya baju Yang dia bisa pakai Walaupun bajunya sudah tua Yang penting bisa tutup auratnya Ya Dan dia punya makanan Yang paling sederhana Dalam hal yang disebutkan Roti sama air Bahkan disini Tadi sudah kita bacakan Tidak menjelaskan Ada beberapa Beliau menukir riwayat Dari guru-guru beliau Yang dimaksud adalah Roti yang kering pun Ya Itu sudah cukup Bisa menopang kehidupannya Maka tiga hal ini Kalau sudah ada tempat tinggal Kemudian pakaian Dan juga makanan Walaupun ini semua adalah Sesenderhana mungkin Maka sudah cukup Seseorang Dalam gambaran Islam Untuk melalui kehidupan dunia ini Dan ini Makna daripada Atau pelajaran Yang kudulu dari hadith Tentang Hak Seorang Manusia Atau bagaimana dia Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini makna Sejalan juga dengan hadith yang lain Sampai yang tiba di pagi hari Dia mendapatkan Sehat jasadnya Dia mendapatkan Rumah yang dia bisa Bernaung Dia mendapatkan Makanan hari itu Maka Seakan-akan dunia sudah Berkumpul padanya Dia sudah mendapatkan Semua Urusan dunia ini Karena orang Butuhkan ini Yang kesulitan Memang kalau Satu dari tiga ini Tidak ada Dia tidak ada rumah Walaupun dia punya baju Dan dia punya makanan Pas-pasan Sulit Kalau dia punya rumah Dia tidak punya makanan Atau dia tidak punya pakaian Ini juga sulit Itu juga tidak punya makanan Jadi satu sama lain Saling berhubungan Saling berhubungan Tinggal pelajaran Yang ketiga dari hadith ini adalah Kita rincikan di sini Dari hadith ini juga Kita ambil pelajaran Bahwasannya Tiga hal ini adalah Kebutuhan dasar Bagaimana Seseorang itu Secara fitrah Secara alami Dia pasti akan coba Memiliki rumah Ya Dia akan coba Memiliki pakaian Dia akan coba Memiliki makanan Yang bisa menopang hidupnya Selain daripada ini Ini cuma tambahan-tambahan semuanya Tinggal kita rincikan Rumah Yang pertama disebutkan Baitun Ya Yaskunuhu Rumah yang dia tinggali Apakah boleh Seseorang memiliki rumah Yang luas Karena Allah Lapangkan rezekinya Jawabannya boleh Di dalam hadith yang lain Puncak nikmat Allah Pada seorang hamba Di rumah yang Luas Di tunggangan yang Nyaman Ya Tidak ada masalah Yang penting Sumber halal Dan usahakan Berhubungan dengan Masalah rumah ini Tidak ada sesuatu yang Melanggar agama Contoh misal Ada hadith Nabi SAW yang melarang Tidak boleh dalam rumah Ada anjing Ada patung Dalamnya ini Gambar-gambar yang digantung Saya pernah referensikan Kalau anda bisa beli Ada buku Kalau tidak salah Judulnya Saya juga tidak ingat Penulisnya Tapi Buku itu pernah Saya baca Cukup bagus Dengan dalil-dalilnya Saya juga tidak tahu Penulisnya siapa ya Saya tidak kenal Tapi judulnya Kalau tidak salah Rumah-rumah yang tidak Dimasuk oleh malaikat Nah itu cukup bagus Cukup banyak Kalau salah 30 sekian Rumah yang tidak Dimasuk oleh malaikat Berarti ada syaitannya Di antaranya Yang ada anjing Yang ada patung Yang ada gambar-gambar Dengan berikut dalil-dalilnya Kemudian juga Kamar mandi Mohon maaf WC Kata Nabi S.A.W Jangan kalian Menghadap dan membelakangi Qiblat pada saat Kalian sedang Buang hajat Jadi kalau Qiblat Ke arah sana Misalnya Kedepan Maka anda harus Buat WC-nya Menyilang Sehingga anda Tidak menghadap Dan tidak membelakangi Qiblat Kemudian juga Dianjurkan di rumah Dijahui Semua kemaksiatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apapun sifatnya Usahakan rumah itu Penuh dengan Ketaatan-ketaatan Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ini penting Sehingga rumah itu Berkah Ada zikrullah Di dalamnya Ada majlis ilmu Ada zikir Ada doa Ada baca Quran Kata Nabi S.A.W Dalam sebuah hadith Yang sahih Rumah yang di dalamnya Diingat Allah Dengan rumah yang tidak Diingat Allah Di dalamnya Seperti Orang hidup Dan orang yang sudah Wafat Ya Kemudian yang kedua Di sini adalah Baju yang dia gunakan Allah Subhanahu wa ta'ala Mengatakan dalam al-Qur'ana A'udhu billahi minasyaitan Wa dibasu taqwa Thalika khair Dan pakaian bertakwa itu Jauh lebih baik Maksudnya yang menutup aurat Makanya di sini Nabi S.A.W mengatakan Wa thawbun yuari Auratah Ada penting kalimat Auratah Yuari Auratah Artinya dia menggunakan Baju yang menutup Auratnya Percuma biar dia Kaya raya Dia punya banyak harta Tapi dia pakai baju Terbuka auratnya Melanggar Allah Subhanahu wa ta'ala Yang memerintahkan anda Wahai muslim dan muslimah Menutup aurat anda Dan Allah Sampai cipta Dan Allah akan memberikan Balasan dengan Ketaatan anda itu Justru Allah hukum Kalau anda melanggar Bagian dia yang belum Menggunakan hijab Coba berhijab Baca keutamaan Perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan keutamanya Wanita ahli surga saja Dari para bidadari Ahli surga Nanti akan menggunakan Kain kerudung di kepalanya Bagaimana dengan anda Biarkan ada Simbol Islam pada diri anda Karena kalau seorang wanita Kafira Kita datangkan dengan Didatangkan Lalu kita minta dia Menggunakan hijab Lima menit saja Kemudian lewat Wanita kafira Yang lain Bukan orang muslimah Lalu kita tanya Tentu Karena dengan dia Syarat tidak kenal Orang yang pertama ini Lalu kita tanya Itu agama apa Maka pasti dia akan Mengatakan orang ini muslimah Karena menggunakan jilbab Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Mengatakan dalam Al-Quran Dan tujuan utama juga Agar mereka tidak Diganggu-ganggu oleh orang Selain bentuk ketaatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi anda Coba tutup aurat anda Gunakan baju-baju Baju-baju yang khas Muslim Ya Yang memang memperkenalkan Kita ini adalah Islam Kita harus bangga Dengan pakaian kita Islam melarang kita Memamer aurat sana-sini Membuka aurat Apakah membuka langsung Secara fisik Yang disuruh tutup Dalam Islam Atau ini Bukan ini saya kasih contoh Telapak tangan saya Maksudnya Ini contoh Kulit kita Yang Dilarang buka Misalnya ya Kayak wanita Selain daripada wajah Dan telapak tangan Misalnya Atau memang Membentuknya Dengan Pakaian-pakaian ketat Nah ini Dilarang dalam Islam Jadi disini Menutup aurat Ya Maknanya adalah Bagaimana dia memiliki Baju yang cukup Walaupun itu Bukan baju baru Gitu Tapi pertanyaannya Ustaz Boleh gak orang Kalau punya harta Memiliki baju baru Boleh Gak ada masalah Anda memiliki beberapa Baju pun gak ada masalah Nabi S.A.W. disebutkan Punya baju Dengan berbagai macam Warna Dan jenis kain Gitu kan Kemudian yang terakhir Dalam hadith ini adalah Wajilful khubsi Walma Juga roti Dan air Ini bukan berarti kita disuruh Makan roti Dan minum air saja Tidak Nabi S.A.W. mendatangkan ini Ini hal yang paling sederhana Di Jazira Arab dulu Sampai hari ini memangnya Orang gak bisa makan Kalau gak pakai roti Kayak kita di Indonesia Kalau gak makan nasi Ada beberapa Teman-teman kita yang mengatakan Kayaknya saya belum makan deh Biar makan roti sebanyak apapun Kayaknya masih belum kenyang Kalau gak ada Nasi Itu sudah ada di benak kita Persepsi kita Nah di timur tengah Seperti itu Mereka Berpikir kalau tidak Makan roti Berarti belum makan Makanya mereka sarapan Ada roti Makan siang ada roti Makan malam ada roti Di sebagian juga wilayah Di Eropa Di Amerika Ya selain di Asia Tenggara Biasanya memang mereka Terbiasa dengan roti Makan Nabi S.A.W. berikan Gambaran disini Roti Karena memang makanan orang Di sekitar di sekitar Di sekitar pada saat itu Kalau kita misalnya di Indonesia Nasi Mungkin kita bisa mengatakan Nasi Walaupun cuma beberapa Sendok Suap Dan air putih Memang air putih ini sumber kehidupan Walaupun kita tidak punya teh Tidak punya kopi Tidak punya sirup Tidak ada masalah Yang penting air putihnya ada Maka sudah cukup Untuk membuat Roda kehidupan kita Bisa berjalan Ini yang dimaksud Dengan hadith ini Allahu'alam Hadith selanjutnya Yang kita akan bahas Pada siang ini Yaitu Hadith nomor 487 Yang berbunyi dari Abdullah bin As-Shikhir Radiyallahu anhu Beliau berkata Ataitun Nabi S.A.W. Wawayaqra'al haku Muttakathur Qala Yakulu Ibn Adam Mali Mali Wahallahu Wahallaka Ibn Adam Mimmalika Illa ma'akalta Fa'afnait Awlabista Fa'ablait Awtasaddaqta Fa'amdaid Hadith ini Suhih diribatkan oleh Imam Muslim Terjemahannya adalah Kata Abdullah Radiyallahu anhu Aku pernah mendatangi Rasulullah Atau pernah mendatangi Nabi S.A.W. Ketika beliau sedang membaca Ayat Al-Quran Al-Hakum Muttakathur Yang artinya Kalian Terus Mengumpul Mengumpulkan Harta Beliau mengatakan Wahi Anak Adam Atau Anak Adam Berkata Kata Nabi S.A.W. Hartaku Hartaku Engkau Wahi Anak Adam Kata Nabi S.A.W. Tidak memiliki Dari hartamu Melainkan Apa yang kau makan Hingga engkau Menghabiskannya Atau apa yang kau pakai Hingga engkau Menjadikannya usang Atau apa yang kamu Sedekahkan Sehingga kamu Simpan Untuk hari akhir nanti Hadith ini Teman-teman sekalian Secara umum dulu Makananya ya Menggambarkan Bagaimana Abdullah bin As-Syikhir Radiyallahu'anhum Beliau menggambarkan Pertemuannya dengan Nabi S.A.W. Dan Beliau menggambarkan Bagaimana Nabi S.A.W. Sedang menyampaikan Pengajian Atau ilmu Menjelaskan Tentang ma'ana Al-Hakumut Takathur Al-Hakumut Takathur Untuk lebih jelasnya InsyaAllah Coba kita buka Surah ini ya Surah nomor 102 Artinya Bermegah-megahan At-Takathur Saya bacakan Audhu Billahi Minash Shaitan Rajim Ada 8 ayat ya Al-Hakumut Takathur Berbengah-megahan Telah melalikan Kamu Hatta Zurtumul Maqabir Sampai kamu Masuk ke dalam Kubur Atau wafat Jadi makna Ayat pertama ini Sayang sekali Kalian sibuk Terus Berbengah-megahan Tapi kalian lupa Tentang kehidupan Akhirat Disini bukan Larangan Orang untuk bisa Megah Dalam arti kata Rumahnya megah Mobilnya bagus Pakainya rapi Dia hanya tampan Bukan ini yang dimaksud Tapi yang dimaksud adalah Orang yang lalai Berbengah-megahan Yang membuat dia lalai Dia tidak mau tahu Sumbernya halal atau tidak Tetap dia melakukan Kemaksiatan Sampai kalian masuk Dalam kubur Artinya Sampai kalian wafat Baru kalian sadar Jangan begitu Jangan begitu Jika kamu akan mengetahui Akibat perbuatanmu itu Dan jangan begitu Karena kelak Kau akan menyesal nanti Mengetahui perbuatanmu Jangan begitu Jika kamu mengetahui Dengan pengetahuan Yang penuh keyakinan Latarawunnal jahim Kalian pasti akan melihat Benar-benar melihat Neraka jahannam Thumma latarawunnaha Aynal yakin Kemudian engkau Pasti atau kamu akan Benar-benar melihatnya Dengan aynul yakin Dengan mata yang jelas Thumma latus'alunna Yawma'idin anin na'im Kemudian kamu pasti akan Ditanyakan pada hari itu Tentang kenikmatan Dalam kurung Yang kamu berbengah-bengahan Di dunia karenanya Jadi Nabi SAW Sedang menyampaikan Surah ini Disini Nabi SAW Merincikan Merincikan tentang masalah Ayat ini Surah Takathur ini Beliau mengatakan Wahi anak Adam Atau anak Adam sering mengatakan Hartaku, hartaku Maksudnya dia berbangga-bangga Ini mobilku Ini rumahku Dia tabunganku Sementara kata Nabi SAW Wahi anak Adam Kau tidak miliki dari hartamu Kecuali apa yang kau makan Itu hartamu yang sebenarnya Karena sudah kamu nikmatin Kamu sudah makan Atau sesuatu yang kau pakai Lalu sudah usang Atau yang kamu sedekahkan Yang kamu akan panin Itu yang bisa menjadi harta kamu sebenarnya Yang lain Tidak akan menjadi harta Seperti kendaraan Tidak akan jadi harta Karena rumah Tidak akan jadi harta Kapan kita meninggal Akan jadi ahli waris Hak ahli waris Tapi tiga hal ini Makanan yang kita makan Sudah pasti Tidak mungkin Kita makan Ketika kita keluarkan Makanin orang lain Tidak mungkin Pasti buat kita Itu berarti sudah pasti Hartamu itu Kata Nabi SAW Sama dengan minuman Kalau kita sebut makanan Berarti minuman masuk dalamnya Kalau kita sebutkan minuman Makanan masuk dalamnya Kemudian Baju yang kamu pakai Sudah jelas-jelas Ini saya beli buat saya Ya sudah Sampai kadang-kadang Kalau ada orang pakai baju kita Kok kamu pakai baju saya Nah Karena dia merasa itu hartanya Ya Atau Yang kau sedekahkan Yang kau akan panin Nanti kau akan terima Nilainya Bahkan berlipatkan Di hari kiamat Selain daripada ini Tidak dianggap Harta oleh baginda Nabi SAW Baik Kita coba masuk Kemutihara Hadith Yang pertama Kecerdasan Abdullah bin Syikhir Dalam menyampaikan Sabda Nabi SAW ini Beliau bisa saja Langsung masuk Itu the point Sering kita sampaikan ini Langsung mengatakan Rasulullah SAW Bersabda begini misalnya Tapi beliau tidak Beliau menggambarkan Bagaimana beliau masuk Satu hari Dalam majlis Nabi SAW Dalam Nabi kebetulan Lagi membahas tentang Surat Takathur Sehingga Kayak tadi misalnya Kita baca sepintas Delapan ayat itu Sudah langsung punya Ada gambaran Oh Ternyata Allah SWT Mengingatkan Kita boleh miliki Dari dunia Tapi jangan Jadikan sebagai hal Yang melalaikan kita Terhadap akhirat Sehingga pada saat Tidak pernah sedekah Tidak pernah sirat Rahim Ali bin Nabi Talib Mengatakan Siapa yang Allah Berikan kepada dia Harta Harusnya Dia Memperbaiki Jamuan tamunya Dia bersirat Rahim Dia memberikan Ibn Sabir Dia menggunakan Untuk berjihad Dan dia sabar Dengan ujian Hartanya Maksudnya Kalau dia harus keluarkan Walaupun dia berat Dia itu ujian Atau ada yang hilang Atau ada orang utang Tidak bayar Itu ada ujiannya Pasti harta Gak mungkin tidak Jadi Ali bin Nabi Talib Dia dipesankan Harusnya kita seperti apa Dalam masalah harta ini Ya Disini Abdullah bin Sikhir Menggambarkan Bagaimana Nabi S.A.W. Menjelaskan tentang Surah At-Takathur ini Surah nomor 102 Tadi dalam Al-Quran Kemudian belajaran Yang kedua Nabi S.A.W. Memberikan Makna daripada Bermegah-megahan Yaitu Berlebihan Yang akhirnya Membuat lalik Terhadap akhirat Tapi bukan berarti Orang tidak boleh Berpenampilan bagus Karena Pernah ada sahabat Yang mengatakan Rasulullah Apakah termasuk Sombong Termasuk orang yang Lalik terhadap dunia Terhadap akhirat Kalau seandainya dia Menjaga Kebersihannya Ke rapinya Dan dia tidak Mau ada orang Menyainginya Dalam masalah itu Dalam arti Kata dia selalu Bersih rapi Kalau ada orang Lebih bersih Dia coba Lebih bersih lagi Dia tidak mengharap Orang itu Rusak atau terganggu Tapi Dia menjadikan Pelajaran supaya Dia lebih baik Lagi Lebih baik Lagi Kata Tidak 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 Disini teman-teman Sekalian Banyak orang Selalu bangga Dan ini Saran kami saja Tentunya Anda tentu bebas Bisa menerima Atau tidak ya Usahakan Jangan selalu Coba Belajar Untuk mengatakan Atau menghindari Bahasa Mobilku Rumahku Coba Kita coba Mengatakan Misalnya Kalau ada yang mengatakan Rumahnya dimana Rumah yang Allah amanahkan Ada disini Jadi kita tahu Kalau ini bukan Punya kita Mobilnya Parkir dimana Mobil yang Allah amanahkan Ada disana Yang Allah Titipkan Kan lebih baik Kita kayak Lebih merendah Daripada Itu tuh Lihat gak Mobil putih Mersi yang baru Itu punya saya Itu tuh Alfat yang hitam Itu yang baru Punya saya Itu Ferrari Itu ini Itu ini Jadi kan sebagai bahan Berbangga-bangga Gak ada gunanya Padahal itu bukan punya dia Terbukti dia gak bawa mati Pada saat dia sudah mati Allah mengatakan Dalam ayat 2 dari Artagathur Hattazultumul maqabir Pada saat kalian mati Baru kalian sadar Ternyata itu bukan hartaku Rumah yang mewah Berapa banyak Rumah Tanah Mobil yang dimiliki Motor Dengan segala macam jenisnya Digunakan untuk berbangga-bangga Gak ada yang dibawa Gak ada Perhiasan-perhiasan semua Gak ada yang dibawa Itu bukan harta Bahasa kita di dunia harta Tapi Nabi SAW Memberikan gambaran kepada kita Harta yang sebenar Yang kau miliki Bukan itu Hanya makanan Minuman yang kau konsumsi Udah pasti itu Itu hartamu Baju yang kau pakai Sampai usang Atau yang kau sedekahkan Sehingga kau panin Pahalanya pada hari Kiamat nanti Nah itu hartamu yang sebenarnya Ini Pelajaran yang kedua Dari mana Bagaimana Nabi SAW Menafsirkan Al-Hakumut Takathur Pelajaran yang ketiga Haramnya seseorang Atau tidak boleh seseorang Itu berbangga-bangga Berbangga-bangga Sombong Dengan apa yang Allah titipkan Secara umum Tidak boleh Allah berikan dia Kecantikan Ketampanan Kulit yang putih Badan postur tubuh yang tinggi Tidak boleh orang itu Berbangga-bangga Sombong-sombongan Tidak ada Harta yang banyak Luas Yang luas Apa namanya Titel Yang Masya Allah Yang Allah berikan kepada dia Doktor Profesor Bukan untuk berbangga-bangga Kalau Anda Gunakan untuk berbangga-bangga Maka Anda Tercelah disini Tapi Anda harus fahami Kalau itu sebenarnya Cuman amanat saja Untuk amanat saja Ada orang Masya Allah Titelnya dari A sampai Z Nah Panjang sekali Si fulan Si fulan Ini Ini Apalah Masternya Ada beberapa Doktornya juga Ya Di beberapa Bidang gitu Ada yang dokter Ada yang dokter Tambah lagi gitu Banyak Ditulis semuanya Sepanjang-panjangnya Hati-hati Lebih baik gak usah Artinya kalau memang Darurat sekali Memang diperlukan Baru Kalau enggak Enggak usah kita Jadikan sebagai bahan berbangga Karena tidak boleh Memang dalam Islam Berbangga-bangga Anda sedikit Terjerumbus Dalam kesombongan saja Ya Sudah cukup Anda kena Hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Gitu kan Tidak akan mencium Surga Bau surga Orang yang dalam hatinya Seperti beji sawi Dari kesombongan Kecil Oleh karena itu Hindari Pelajaran yang Selanjutnya Yang Yang keempat Dari hadith ini Adalah Makanan Diambil dari potong hadith Kalau harta sebenarnya adalah Makanan yang kita makan Tapi makanan disini Digambarkan akan Hilang Jadi nutrisi tubuh Kehadith itu Jadi energi Yang tidak dibutuhkan Akan dibuang Nah itu harta yang sebenarnya Disini boleh orang makan Silahkan Konsepnya dalam Islam Halalan Taiba Yang halal Yang dibolehkan Dan taiba Yang berkualitas Harus dua hari ini Berhubungan satu sama Yang lain ya Tidak boleh lepas Dia harus halal Plus taib Kalau contoh Ayam halal Tapi dia Bangkai Dia gak taib lagi Gak boleh Dia mungkin Taib Berkualitas Tapi dia tidak halal Babi Dimasak dengan Bumbu-bumbu Berkualitas tinggi Tapi memang dasarnya Dia haram Ini gak bisa Dan kita harus tahu Makanan ini Sebenarnya teman-teman sekalian Yang penting Halal Dan cukup Untuk bisa menopang Hidup kita pada hari itu Gak perlu lebih Daripada itu sebenarnya Kalau kita dapat makanan yang enak Alhamdulillah Tapi kalau tidak Ada hari itu kita makan saja Karena kan sebenarnya ini Kemasannya saja Sama sedikit kandungan Yang ada di dalamnya gitu Tapi umumnya sama Makanan namanya Judulnya makanan Orang makan Di daun pisang Sama di piring Sama saja Beda wadah Orang makan Daging Dengan lauk yang lain Telur, ikan Sama saja Memang ada perbedaan Di nutrisi mungkin Delis-delis vitaminnya Tapi sama Judulnya makanan Cukup untuk menopang kehidupan kita Maka jangan berkeluh kesak Kalau hal ini Allah berikan kita tempe saja Alhamdulillah Sama sayur Allah berikan kita daging Alhamdulillah Allah berikan kita Alhamdulillah Semuanya kita bersyukur Alhamdulillah Begitu juga dengan Pakaian Boleh kita menggunakan pakaian Tapi Dan di sini Ya Harta sebenarnya Kata Rp. S.A.W. adalah Pakaian yang kau pakai Sampai usang Maksudnya di sini Pakai saja baju itu Selama masih bagus Tidak usah berlebihan Jangan baru Jangan malu sama orang Di anggota pengajian Atau di kantor Sehingga setiap kali Tiap hari datang Harus pakai baju baru Anda bayangkan Kalau satu tahun 365 hari Anda setiap hari Sampai dengan baju baru Berapa ratus pakaian Anda Bolehkah seorang muslim Memiliki beberapa baju Boleh Tidak ada masalah Nabi S.A.W. punya beberapa baju Tapi jangan berlebihan Jangan berlebihan Jangan hanya satu kali pakai Sudah Begitu juga dengan yang terakhir adalah Ini yang Tidak kalah penting Harta kita sebenarnya adalah Yang kita sudah sedekahkan Yang kita sudah sedekahkan Nah ini Ini harta yang paling beruntung Rutin bersedekah Pernah ada salah seorang Pengusaha muslim Yang saya tahu Kisah ini disebutkan Di Turki dulu pernah kisahnya Dan saya tidak dapatkan Siapa nama orang ini sebenarnya Tapi dia Didekati oleh sebagian teman-temannya Pengusaha-pengusaha juga Yang pengusaha-pengusaha ini mengatakan Karena dia tahu ini ya Si Fulan yang sedang jadi target Jadi toko kita ini Dia setiap hari Setiap ada keuntungan Dari dagangannya Bisnisnya Itu dia selalu bagi tiga Sepertiga di sedekah Sepertiga dia kasih ke Kembalikan ke modal Sepertiga dikasih kebutuhan keluarganya Jadi dia tidak pernah punya tabungan nih Dianggap tabungannya adalah sedekahnya itu Sementara teman-temannya yang lain tidak Kebutuhan keluarga Tambah modal Sama nabung Gitu kan Tidak ada sedekahnya mereka Lalu kemudian teman-temannya pada harta mengatakan Kau tidak sayang sama hartamu Lihat gudang-gudang kami perlu dengan harta Kami punya simpanan Lalu dia balik mengatakan Sebenarnya yang tidak sayang harta itu kalian Kalau kalian meninggal Kalian jadi warisan Tapi saya karena sayangnya sama harta saya Sampai saya bawa ke sana Maksudnya ke akhirat Dengan sedekah saya akan terima di sana nanti Ini jawaban yang sangat cerdas Jadi Nabi SAW pastikan disini mengatakan Atau harta yang kamu sedekahkan Sehingga engkau simpan Untuk engkau panen di akhirat nanti Harus teman-teman Porsi yang kita sedekahkan Minimal sama dengan apa yang kita Gunakan untuk keluarga Walaupun juga untuk keluarga sedekah Maksudnya ini diberikan secara umum Di jalan Allah SWT Itu minimal sama Atau ya lebih Maksimalkan itu Hadis selanjutnya nomor 488 Dari Abdullah bin Mugaffar Beliau berkata Qala Rajulul Nabi SAW Ya Rasulullah Wallahi inni lauuhibbuk Faqala undur madatakul Qala wallahi inni lauuhibbuk Salath marat Faqala in In kunta In kunta tuhibbuni Fa'idda lil fakri Jiffa Jiffafa Saya ulangi Fa'idda lil fakri Jiffafa Fa'idda lil fakri Asra'u Ila man yuhibbuni Minas sayli Ila muntahah Hadis ini Hadis Hasan Dari bahagian dari Tirmidhi Berbunyi Seorang laki-laki telah berkata Kepada Nabi SAW Wahai Rasulullah Demi Allah Sungguhnya aku sangat Mencintai anda Maka Nabi SAW bersabda Perhatikan apa yang kamu ucapkan Dia mengatakan Demi Allah Saya sangat mencintai anda Dia ulangi sampai tiga kali Maka beliau SAW bersabda Jika engkau benar-benar mencintaiku Maka persiapkanlah jubah kefakiran Karena kefakiran tu lebih cepat Mengenai orang yang mencintaiku Daripada laju airbah Menuju muaranya Hadis ini Teman-teman sekalian Memberikan pelajaran kepada kita Secara umum dulu Ya saya berikan makna umumnya hadis Nabi SAW ini Berbicara dengan orang yang ada di hadapan beliau Sesuai dengan keadaan dia Ada orang yang datang Nabi SAW nasihati Untuk tidak berzina Ada orang yang datang Nabi SAW nasihati untuk tidak minum khabar Ada orang yang datang Nabi SAW nasihati untuk tidak riak Ada orang yang datang Nabi SAW suruh baki Sama orang tuanya Jadi Perkasus pada saat itu Apa yang sedang ada di depan mata Orang ini Yang datang kepada Nabi SAW Nabi SAW melihat Orang ini yang paling tepat Supaya dia Bisa Terpenuhi apa yang dia inginkan Karena dia mencinta Nabi SAW Maksudnya dia berharap Supaya bersama dengan Nabi di dunia Dan di akhirat Maka Nabi bilang kepada dia Karena orang ini kaya Maka Nabi SAW mengatakan Kalau begitu persiapkan jubah kemiskinan Tentu ini bahasa kiasan ya Tanda kutip Tidak ada jubah Namanya jubah kemiskinan Bukan berarti sini pakai jubah yang biasa Bukan Artinya Kamu coba walaupun kaya Tapi kehidupanmu itu bukan berlebihan Bukan berlebihan Kamu tetap Walaupun kaya Tetap berusaha Hidup sederhana Bersedekah Memberi kepada orang lain Juga Orang yang berusaha seperti ini Kondisinya kaya seperti kamu misalnya Kemudian dia Tetap berusaha Tidak berlebihan Dia punya persiapan Kapan dia miskin Dia bisa Melaluinya Dia ada jubah kefakiran Dalam arti kata Dia seperti orang yang Tidak menunggangi kekayaan itu Untuk sombong Dia merasa jadinya Walaupun ada kekayaan Tetap Dia kalau memberi sesuatu pada orang Dia melihat ke wajahnya Dia berikan dengan baik Dengan sopan Saya kasih contoh gini misalnya Orang yang tidak punya jubah kefakiran Walaupun dia kaya Pada saat dia lewat Naik mobil mewah Di pinggir jalan Ada orang miskin Dekat mobil dia Minta-minta Melirik aja enggak Padahal Dia harusnya Merasa Allah telah lebihkan saya Dari orang ini Terbukti Saya Dikasih oleh Allah Harta ini Dia tidak Harusnya Bukan membuat dia sombong Dia melihat ke orang itu Dia merasa Perihatin Dia berbagi Dan cara berbagi juga Yang baik Yang menunjukkan kita ini Memang juga punya jubah kefakiran Kita juga sama kok Kebetulan Cuma Allah amanahkan kepada saya Buka jendelanya Akhi dan ukti Buka jendela Kasih kepada mereka Ada orang Buka jendela Kesedikit Baru dia pegang Dijepit dengan dua jarinya Koin kecil Dikeluarkan Saya berapa kali Subhanallah Allah titipkan ada Beberapa Ikhwah kita Ya Yang Membawa mobil Gitu kan Pada saat ada orang fakir Saya katakan Coba berikan kepada Orang itu Dia buka jendela sedikit Kemudian dia keluarkan jarinya Saya bilang Akhi Turunkan jendela itu Turunkan jendela itu Jangan buat seperti ini Buka Kasih Kecuali hujan deras Mungkin ya Tapi kalau enggak Kenapa Kenapa kita enggak Kenapa kita enggak Tunjukkan Sebenarnya kita ini sama Jangan sampai membuat kita Sombong dengan harta itu Ini Poin yang penting Jadi kita seperti ada Ada punya jubah kefakiran Dan berarti kata Kita merasakan Kehidupan orang-orang fakir itu Kita mengetahui perasaan mereka Nah itu maknanya Ya Karena orang-orang yang seperti ini Akan lebih cepat Untuk Mencapai apa yang dia inginkan Dari cinta kepada Nabi SAW Sebagaimana Nabi SAW Gambarkan dari hadith ini Pelajaran pertama dari hadith adalah Bagaimana Seseorang Dianjurkan untuk mengucapkan Aku mencintaimu Karena Allah Kepada saudaranya Sebagaimana dalam hadith yang lain Pernah ada Seseorang Melihat Di zaman Nabi SAW Seorang sahabat Melihat sahabat yang lain Soratnya bagus sekali Maka sahabat ini berkata Ya Rasulullah Saya cinta sama orang ini Orang itu tidak dengar Karena solatnya tadi Husuk sekali gitu Maka orang yang sebelah Nabi SAW ini bilang Saya cinta sama orang ini Kerana Allah Kata Nabi SAW Kejar dan ucapkan Di depan mata dia Bilang Saya mencintai kamu Kerana Allah Kita-kita dianjurkan ya Makanya yang pertama Nabi SAW melakukan Pada saat hijrah ke Madinah Ada tiga hal Membangun masjid Masjid Kuba dan Masjid Nabawi Mempersaudarakan Antara Muhajirin dan Ansar Ya Bahkan Nabi SAW memilih Individu dengan individu Seperti Abdul Rahman Ibn Auf Dengan Sa'ad Ibn Ubada Radiyallahu Jum'ain Ya Dipersaudarakan Walaupun semua muslim Adalah saudara Tapi ada orang yang kita fokus Cari mereka adalah Orang-orang yang Lebih baik ibadah Daripada kita Sehingga kita mengucapkan itu Makanya Orang ini Sahabat ini Ya Cerdas Dia langsung datang kepada Nabi SAW Lalu mengatakannya Rasulullah Saya mencinta Anda Mencintai Nabi itu Luar biasa gitu Ya Jadi yang pertama Kita inginkan mengucapkan Kepada muslim Kalimat itu Yang kedua Harusnya seseorang muslim Itu mencintai Nabi SAW Memang betul Dan beliau Berlebihi semuanya Ya Walaupun beliau sudah meninggal Kita gak bisa ucapkan Kalimat seperti sahabat ini Ucapkan Tapi kita bisa buktikan Dengan cara bagaimana Ya Kita mengerjakan Apa yang beliau perintahkan Dan kita meninggalkan Apa yang beliau Larang Itu poinnya Pelajaran selanjutnya Yang ketiga dari hadith Adalah Bagaimana Nabi SAW Mewasiatkan kepada orang ini Agar selalu Tidak lalai Dari harta Dan dia selalu Ya Mempersiapkan jubah kefakiran Dan sudah kami jabarkan Tadi seperti apa Pemahaman daripada Jubah kefakiran itu Allahu'alam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton